Pemisah lima unit kendaraan, empat diantaranya jenis truk terlibat tabrakan peruntun di ruas tol Purbalenyi, Bandung Parat, Selasa Petang. Tidak ada korban jiwa pemisah, namun peristiwa yang diduga akibat kelalaian pengemudi tersebut membuat supir salah satu kendaraan terjepit dan mengalami patah tulang. Dalam video amatir, kecelakaan tabrakan peruntun mengakibatkan sejumlah kendaraan, tepatnya di ruas tol Purbalenyi, kilometer 110 di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Salah satu kendaraan jenis truk, ringsek setelah menghantam truk lain di depannya. Sejumlah penumpang kendaraan keluar dan panik karena truk mengeluarkan ke bulan asap. Akibat peristiwa ini, pengemudi truk di Sal, Tasir, warga Karawang yang membawa besi aluminium, sempat terjepit badan kendaraan sehingga mengalami patah tulang kaki dan dilarikan ke rumah sakit di Padalarang. Sedangkan dua penumpang lainnya, masing-masing Hilman Nasruddin dan Hanhan warga Subang, mengalami patah tulang di tangan mereka. Saat ditemui di Mako, Pores Cimahi, Rabu Siang, Kanit Lakalantas, Pores Cimahi, Ibtu Erin, menjelaskan kronologi tabrakan peruntun yang terjadi di ruas tol Purbalenyi, kilometer 110, di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, yang masih diselidiki penyebab utamanya. Untuk dugaan sementara, kita masih lakukan penyelidikan, namun dari olah-olah TKP pada saat di TKP di lapangan, anggota diperoleh bahwa kendaraan yang truk Dutro, yang dari belakang ini kurang mengantisipasi jarak yang di depannya, sehingga terjadi tabrakan ke depan dan kendaraan yang selanjutnya terdorong. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan penyidik unit Lakalantas, Pores Cimahi, sedangkan bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan menjadi barang bukti dan disimpan di pos Lakalantas, Cikamoning. Evakuasi kendaraan menelan waktu satu jam yang sempat menghambat arus lalu lintas di tol Purbalenyi menuju arah Jakarta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV